Irak menuntut pasukan Amerika Serikat untuk segera menarik diri dari wilayahnya. Dikabarkan perundingan soal masa depan koalisi keduanya mulai dirundingkan. Mengutip Arab News pada 23 Juli, kabar itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dalam jumpa pers beberapa waktu ini. Miller menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bertemu di Washington minggu ini. Tujuannya menentukan bagaimana mentransisikan misi koalisi pimpinan Amerika Serikat berdasarkan ancaman yang ditimbulkan oleh Daesh. Saat ini Amerika Serikat memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak sebagai pimpinan koalisi yang beranggotakan lebih dari 80 orang. Diketahui dibentuk pada tahun 2014 untuk mengusir ISIS yang mengamuk di Irak dan Suriah. Sementara itu Washington dan Baghdad telah memulai perundingan mengenai masa depan koalisi pada bulan Januari. Tepat di tengah serangan balasan antara kelompok bersenjata syiah yang didukung Iran dan pasukan Amerika Serikat yang dipiju oleh perang Israel Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.